Intro Sekali lagi berbicara selamat datang kepada Menteri Investasi Seligus Kepala Badani Sambil menikmati malam hari ini kami jemput Bapak Ibu kembali untuk berdiri Intro Sambil menikmati tarian yang disajikan oleh para Sekali lagi berbicara selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama kami ucapkan selamat malam Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada yang terhormat Menteri Investasi Sekaligus Kepala Badani Koordinasi Penanaman Modal Begitu mendengar kabar dari keponakan saya yang juga pengurus Kadin Saudara Mbobilianto, Ketua Kadin Kota Kupan Dia mea kemarin dia bilang Om, Pak Menteri Investasi dan Pak Arsyad Prasid akan ke Kupan Saya lagi duduk, lagi makan, langsung loncat Loncatnya kenapa kaget? Kok tidak dapat kabar? Tetapi juga kekagetan saya itu menyiratkan suatu kebanggaan Kampung saya didatangi oleh dua orang penting di Republik ini Kenapa saya katakan dua orang penting? Bukan karena jabatan hari ini dua orang penting Tetapi karakter dan moral dua orang ini saya kenal karena mereka teman saya Jadi orang penting tapi tidak punya moral juga tidak ada guna Apalagi kami di dunia politik sebagai seorang politisi Waktu butuh dicari setelah tercapai maksud dan tujuan Lewat jembatan tendang papan Hangat-hangatnya waktu kampanye Setelah lewat, lewatlah barang itu Pada malam hari ini kenapa saya katakan saya sebagai seorang pengusaha Tentu sebagai pengusaha dengan politisi itu dua hal yang berbeda Pengusaha itu yang dijual dengan nama baik Komitmen Dan dua orang terhormat ini, orang penting ini Mereka adalah dua-duanya pengusaha Oleh sebab itu Rasa bangga ini sekaligus menjadi rasa bangga semua pengusaha Dulu Waktu sebelum jaman reformasi saya sudah jadi pengusaha 30 tahun, 40 tahun lalu saya pengusaha Pengusaha kecil-kecilan lah, kaki lima Tapi pengusaha Merasa bahwa dunia usaha itu Itu bukan dunia yang bisa dibanggakan Waktu jaman orde baru Dunia usaha atau pengusaha itu Maaf Warga negara gelas dulu Tidak jadi apa-apa Hanya kamu